Halo teman-teman drummers, balik lagi barengan gue Adri dan Iksan kali ini di acara yang namanya Drumpedia. Bro, bukan Drumpedia lagi. Itu nama udah dipakai sama channel lain dan sudah dipatenkan katanya. Jadi ini kawan drummer untuk di episode kali ini dan seterusnya kita akan ganti nama program. Nama programnya apa enaknya ya? Ini kan berhubungan dengan istilah-istilah yang berhubungan dengan dunia dram. Menurut gue nih, enaknya kita itu pakai kata-kata yang ada kamus. Enaknya kalau ada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, nah kita pakai Kamus Besar Bahasa Dram, KBBD. Ada Bahasa Dram ya? Iya nggak apa-apa lah, naikin nama dia lah, nggak apa-apa lah. Tapi pas KBBD, Kamus Besar Bahasa Dram. Oke, oke, oke. Nah jadi kami udah ganti nama daripada kena protes lagi karena kesalahan kami sendiri, akhirnya kami ganti nama. Oke, nah untuk KBBD di episode ke-3 berarti ya? Iya ke-3, iya. Episode ke-3 kan yang ke-2 udah bahas tentang Grip ya? Iya, itu di bahasa Dram. Di bahasa Dram nanti di bahasa ya. Eh, nanti lagi tayang kok, tungguin aja. Eh, udah harus ditayang nih. Di episode 3 ini kami berdua akan membahas mengenai, apa tadi, lupa? Oh iya, Ostinato. Ostinato. Nah, kawan-kawan drummers pasti ada yang tahu, ada yang nggak tahu juga mengenai yang ostinato, pengaplikasinya dan lain segala macem. Kita ngobrolin di sini, kita bongkar abis. Nah, oke. Langsung aja. Ostinato itu ya, sederhananya adalah suatu pola yang kita mainkan secara berulang-ulang. Nah, ini sebenernya kita juga bisa memainkan di instrumen yang melodis ataupun yang ritmis, kayak gitu. Nah, kalau di drum, berarti di drum kan masuknya ritmis kan. Nah, di drum ini sendiri, pola ostinato ini adalah suatu pola yang kita mainkan pada tangan maupun kaki, di mana pola tersebut kita mainkan secara berulang-ulang. Kaya-kaya seperti itu. Sebenernya polanya seperti apa sih? Contohnya nih, misalkan kita memainkan pola ostinato di tangan. Kawan-kawan drummers tentunya pernah dengar dong pattern swing jazz yang ting 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 ting. Nah, itu kalau kita mainkan seterusnya seperti itu, itu sudah masuk dalam ostinato. Contoh lain nih, bro. Misalkan kalau pola kaki. Pola kaki itu juga ada penerapan ostinatonya. Nah, contohnya di musik latin, di samba. Nah, samba kan kaya... Kakinya yang... Masuk juga ke dalam ostinato. Kayak gitu. Jadi ostinato ini sebenernya kita bisa terapkan di dalam komposisi musik ataupun juga drum solo. Kayak-kira kaya gitu. Nah, lu ada pertanyaan ga nih kira-kira yang berkaitan dengan ostinato ini? Nah, kalau gua sih ngeliatnya gini. Kalau gua inget-inget kata ostinato, Yang gua pikirin pasti ostinato yang ribet kayak yang di mainin sama Terry Bozio atau yang di lokal ada Mas Denny ya. Ya, di sini keren banget tuh. Yang main ostinato. Cuma, mungkin ga sih kalau ternyata ostinato itu ada cara simpelnya gitu. Main ostinato. Berarti ga maksudnya? Cara simpel ga maksudnya mungkin polanya gitu. Pola yang lebih simpel daripada yang di mainin sama Mas Denny. Kan kalau Mas Denny atau Terry Bozio kan misalnya... Misalnya, tangan kanan kiri beda nih. Ini berapa-berapa, kiri berapa-berapa, kaki berapa-berapa, ini berapa-berapa, segala macem lah. Nah, sebenarnya simpelnya bisa ga sih kalau kita cuma mainin misalnya di tiga doang. Misalnya tangan main yang beda sama kiri-kanan beda, terus kakinya main apa misalnya. Nah, bisa banget nih. Kalau bagi kaum drummer yang tertarik untuk mempelajari ostinato ini, bisa kita mulai dari pola yang paling simpel di kaki dulu aja. Polanya seperti apa sih bro? Single stroke. Tentu kaum drummer tau dong. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Udah, kita mainin jadi kaki. Kaki di bass drum. Kaki kanan, sorry. Kaki kirinya, hi-hat. Itu kalau kita cepetin, kita bisa buat kompusi solo dari situ. Dan dalam tempo yang tinggi, bukan berarti gampang juga. Kayak gitu. Itu aja sih, menurut gua kalau yang bagi kaum drummer tertarik untuk mempelajari pola ostinato ini, Pelajari dulu deh, itu dulu deh. Nah, nanti mungkin tangannya bisa main berbagai macam pola sticking. Bisa single stroke, double stroke, paradiddle. Dan kita akan memasukkan berbagai macam pecahan line-out. Kayak gitu sih bro. Kira-kira. Jadi sebenarnya ada versi simpelnya juga. Kayak tadi kan main samba ternyata ostinato juga tuh. Ya. Yang secara kita sadar atau nggak sadar mungkin yang awam kayak gua sendiri mungkin, Oh itu ostinato. Ya. Ternyata bisa diaplikasiin di mana aja sebenarnya. Bisa, bisa banget. Oke kalau misalnya drummer-drummer tadi kan gua udah sebutin Terry Bozio, Mas Dini Ajede. Terus sebenarnya siapa lagi sih yang sering pake ostinato dalam komposisi solo kah? Atau dalam lagu kah? Siapa lagi sebenarnya sih? Nah sebenarnya kan tadi yang kayak udah gua bilang, bisa dibilang kan tadi pola ketukan samba itu sendiri kan sebuah ostinato. Tentunya kawan drummer kita tinggal cari aja sih, list drummer-drummer latin yang mungkin bermain samba, satu. Nah yang kedua, kalau kita pengen nyebutin nama Benny Grab Bro. Itu tuh yang kita bahas di Plototin Drummer Episode 1. Kalau belum nonton kawan drummer cek channelnya di bahasa drum. Tonton dulu. Nah Benny Grab ini semakin kesini kan memang dia lebih ke arah yang mungkin groove-oriented kali ya. Nah tapi jangan salah, di komposisi solonya pun beliau juga menyelipkan ostinato juga. Yang kita bahas di Plototin Drummer tuh. Itu ada, dia mainin juga di videonya ostinato. Tapi Benny Grab yang lama, Benny Grab pernah ngeluarin DVD juga yang namanya, gua ga tau caranya nyebutnya nih bro. Forge Lug, Forge Lug. Oh, Forge Lug. Forge Lug kali ya. Nah di situ tuh, waktu itu dia masih pake drum Yamaha. Itu full komposisi solo ostinato yang keren banget. Musical, groovy, susah. Masih pake drum Yamaha itu ya. Ya mahal, simbalnya tuh udah main lo belum ya? Simbalnya kayaknya... Lupa apa ya? Kayaknya belum kali ya? Ya itu lama banget kan, dua sepura gitu ya? 2000... Kayaknya sebelum 2005 kali ya, sebelum dia tampil yang di main lo drum festival tuh kayaknya sih. Tapi kalau misalnya tadi ngomongin drummer-drumer latin, berarti kalau misalnya... Lo tau gak sih, sound clave pattern itu yang... Nah... Ya... Itu sebenernya ostinato dikati. Itu masuknya ostinato. Kan ada clave 2, 3, 3, 2 yang... Ta, 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 ta... Ya 2, 3 ya? Atau 3... Dua tiga atau tiga dua? Tiga dua berarti? Tiga dua berarti? Tup, 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 tup. Nah itu tiga dua ya? Tup, 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 tup. Horacio Hernandez itu salah satu juga drummer yang menyelipkan komposisi ostinato di lagu ataupun di solo. Tetep. Akira Jimbo. Beliau juga sering pake ostinato di dalam... drumming solonya Dave Wekel juga ada kawan damet bisa cek yang di kalau gak salah di DVD Australian Drummer's Weekend kalau gak salah nah disitu Dave Wekel mainin pattern Austin Atoh pada kaki patternnya right, right, left jadi kayak cuma pake 20 pedal oh iya gue tau tau kan nah kayak gitu itu masuk ke Austin Atoh Dave Wekel juga suka pake para drama-drama hebat itu sebagian besar pasti pernah atau menyedipkan Austin Atoh sih gue sih ngeliatnya gini sih pada saat jaman-jaman dulu ya kayak Modern Drummer Festival sebelum yang Gospel Summit itu 2006 itu 2005 2006 ya kalau gak salah 2006 Gospel Summit itu memang rata-rata drummer-drammer tuh untuk main solo ditemenin sama Austin Atoh kaki ya tapi tangannya yang kemana-mana nah note juga untuk drummer-drammer latin sebenarnya kenapa dia main Austin Atoh itu mungkin nanti bisa dibahas ya di video apa namanya KBBD untuk latin drumming cuma intinya gue ngeliatnya begini si drummer latin itu sebenarnya set drum itu di musik latin tuh gak ada karena percussion mereka aslinya seterima 公a體 jadi pola-pola ritmis ketukannya itu terus kok direktule kongga segala macem cuma kalau drum set kan lebih kayak siapa yang pegang klape sama timbali oleh timbali sebagai timbali terus timbali orang latin menyebut timbali mereka ya siapa yang dibuka timbali terus ada ya tetetetetet 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 tet ti七etet tetetetetet tapi dipukul di drum set karakas apa karkas? karkas metal main metal karkas kan sebenarnya itu kalau ya mungkin teaser-teaser sedikit untuk nanti bahas latin drumming sebenarnya itu bisa dipukul di shell-nya timbale itu yang menciptakan berbeda-beda orang yang memainkan alat perkusi yang beda-beda tapi pada saat main drum kan harusnya satu orang doang kan yang main drum akhirnya timbulah pattern-pattern yang berbeda yang bisa juga disebut ya ostinato itu kalau dilatih drumming itu sih kayak gitu oke deh sip sip oke kawan-kawan drummers terima kasih udah nonton episode 3 KBBD ini kamu sebesar bahasa drum jangan lupa untuk share like dan subscribe karena ini bisa jadi bermanfaat juga buat kalian para drummers atau mungkin teman-teman kalian yang mau belajar drum meskipun bukan drummer atau yang belum pernah main musik atau segala macem ini siapa tahu bisa jadi option juga karena disini kita membagikan semua secara gratis kita nggak meminta biaya apapun nah jadi terus sebarkan mengenai acara ini dan semoga bermanfaat buat kalian semua juga kita ketemu lagi di episode 4 terima kasih teman-teman drummers bye selamat menikmati